Terima kasih Anda masih bersama kami di rumah pemilu, saudara DPD Partai Keadilan Sejahtera Kota Solo, Jawa Tengah menyodorkan sejumlah nama bakal calon wali kota pengganti Gibran Raka Buming Raka. Ada 14 nama, baik dari internal maupun eksternal. Untuk menggantikan Gibran Raka Buming Raka yang terbilih sebagai wakil presiden DPD PKS Kota Solo, Jawa Tengah mengajukan 7 nama kader PKS Solo dan 7 nama tokoh lain dari luar partai. Salah satunya Teguh Prakosa, KGPA Mangkunagoro ke-10, hingga Ketua DPD Partai Golkar, Sekar Tanjung. Sementara kalau yang muncul namanya kita akan segera full api. Termasuk mungkin nanti Gus Dibri kita akan selaturahim ke Mangkunagaran dulu, baru setelah itu kan sudah ada partai-partai yang mengusung beliau, setelah kita bertemu dengan beliau kita akan konfirm ke partai-partai pengusungnya. Semoga.